selamat bertemu kembali pada youtube apk harisman kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dibicarakan karena banyak kasus-kasus penyalahgunaan obat kita beri topik mengungkap dua sisi bisnis narkotika garis miring nafza alias narkoba yang paling tren terkenal penyalahgunaannya adalah dengan istilah narkoba mari kita saksikan youtube berikut ini jangan lupa subscribe ya sisi pertama bisnis resmi narkotika bisa kita lihat pada bagan berikut ini narkotika Hai secara peraturan pemerintah itu diberi izin untuk memproduksinya adalah satu pabrik pabrik ini harus memenuhi aturan permen kes RI dan undang-undang narkotika Hai setelah obat diproduksi di pabrik maka akan dis distribusikan kepada Hai PBF atau pedagang besar parmasi yang telah diberi izin Hai juga oleh kementerian kesehatan RI dan sudah memenuhi kriteria undang-undang narkotika Hai selanjutnya dari PBF akan didistribusikan ke fasilitas kelayanan kesehatan bisa ke rumah sakit rumah sakit juga sudah harus memenuhi kriteria peraturan sesuai dengan permen kes RI dan undang-undang narkotika bisa ke tempat bayanan kesehatan seperti apotik apotik juga harus memenuhi aturan permen kes RI dan undang-undang narkotika itulah alur dari obat narkotika secara resmi dan peraturan perundang-undangan Hai jadi pertanyaan adalah kenapa pebisnis resmi menyiapkan stok narkotika itu adalah demi kepentingan pasien justru itu diatur alur distribusi narkotika di fasilitas perusahaan kesehatan obat-obat narkotika harus dikeluarkan oleh apotik melalui resep dokter resep dokter harus memenuhi kriteria screening resep yang dilakukan resepnya harus asli harus ada tanda tangan dokter harus update tanggal resep tidak boleh resep terlalu lama baru ditebus kemudian alamat praktek dokter dan izin praktek dokter harus terbaru tidak yang sudah habis izin prakteknya kriteria resep itu di screening secara farmacetik maupun klinis di apotik atau apotik rumah sakit maupun puskesmas tempat bayangan kesehatan setelah resep itu menyiap kriteria maka baru diristribusikan obatnya kepada pasien dengan melakukan double check karena obat ini termasuk obat high color yang mempunyai resiko cukup tinggi pada pasien lalu diberikan dan edukasi kepada pasien tentang cara penggunaan efek samping dan lama penggunaan obat narkotika tersebut jadi alur ini yang dilalui pada saat pebisnis resmi menyiapkan dan menyerahkan narkotika tenaga kesehatan yang menyerahkan juga apoteker harus mempunyai izin praktek atau sipa di apotik tempat bayangan kesehatan kenapa pebisnis resmi tidak tertarik bisnis narkotika sebenarnya pebisnis resmi tidak terlalu tertarik dalam pengelolaan narkotika karena pertama pesanan rumit untuk pengadaan obat ini cukup rumit kontrolnya cukup terkendali dari pbf sehingga dengan alur seperti itu diharapkan ada pengendalian di pbf kemudian harga murah jadi tidak terlalu banyak memberikan keuntungan kepada pebisnis resmi di dalam hal bisnis narkotika yang ketiga administrasi rumit mulai dari administrasi pemesanan administrasi penyimpanan aturan penyimpanan administrasi pengeluaran administrasi resep dokter ketika diterima sampai dengan pelaporan setiap bulan tidak lewat dari tanggal 10 tiap bulannya harus dilaporkan pengeluaran obat narkotika di pelayanan kesehatan ataupun apotik tempat pertanyaan kenapa pebisnis resmi tidak menyalahgunakan narkotika ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak melakukan penyalahgunaan yang pertama patuh pada peraturan karena peraturan yang jelas ada undang-undang narkotika ada peraturan pemerintah tentang narkotika yang semua aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh pebisnis resmi yang kedua mereka tidak menyalahgunakan punya ilmu obat punya ilmu obat punya ilmu obat tentang teknik pesanan punya ilmu obat tentang teknik penyimpanan punya ilmu obat tentang distribusi administrasi sehingga standar-standar itu semua harus dipenuhi ketika melayani sebuah pengeluaran obat narkotika faktor yang ketiga adalah punya ilmu permasi klinis pebisnis resmi akan melihat indikasi penggunaan narkotika akan melihat interaksi obat ketika bersamaan dengan obat narkotika pada sebuah resep akan melihat efek samping obat narkotika kalau ada efek samping obat narkotika akan disampaikan kepada pasien bagaimana cara mengatasinya oleh apoteker yang menyerahkan narkotika dengan tiga faktor inilah maka pebisnis resmi tidak mau menyalahkan narkotika apalagi resiko narkotika kepada pasien akan bisa kita lihat pada saat berikutnya sebelum kita melihat efek narkotika maka kita harus lebih dulu mengenal apa itu narkoba atau narkotika definisi daripada narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya selain narkoba istilah lain diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika psikotropika dan zon adiktif penggunaan narkotika pada jalur resmi oleh dokter itu sebenarnya berdasarkan indikasi penggunaan tetapi ada penggunaan obat narkotika di luar resmi itu yang pada penggunaan resmi pun efek narkoba akan timbul suatu suatu efek yang disebut dengan efek adiksi apabila narkoba tidak diberikan sesuai dengan resep dokter maka efek dari adiksi ini akan lebih besar resikonya ketika narkoba disalahgunakan apa yang itu yang disebut dengan efek adiksi atau ketagihan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerjakan atau menggunakan sesuatu sebagai kebiasaan atau habit atau suatu keharusan karena bila tidak dilakukan akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan mekanisme kerja obat narkoba atau narkotik itu seperti kita lihat pada gambar berikut ini tidak ubahnya seperti kunci dengan induk kunci ada kerja obat narkoba atau narkotik yang disebut dengan cara kerja obat agonis dimana obat-obat yang diberikan atau narkotik yang diberikan itu bekerja menyamai kerja daripada neurotransmitter yang ada di otak sehingga tempat-tempat yang ditempati oleh neurotransmitter sebagai tempat kerja obat di reseptor itu akan ditempati oleh obat-obat narkotik yang diberikan kerjanya bersamaan dengan neurotransmitter sehingga sel-sel yang ada di sarap akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan cara kerja narkoba yang kedua adalah antagonis cara kerja ini dimana obat-obat antagonis neurotransmitter itu akan menempati reseptor daripada neurotransmitter yang ada di otak kemudian setelah dia ditempati maka neurotransmitter dan obat-obat antagonis narkoba yang lain tidak bisa lagi menempati reseptor daripada obat yang bersangkutan obat-obat ini biasanya banyak digunakan untuk mengatasi ketagihan atau pengobatan pasien-pasien yang sudah terlanjur ketergantungan obat seperti terjadinya keracunan morpid yang akan diberikan dengan obat lain yang dapat mengatasi sebagai antagonis daripada morpid kita lihat sisi kedua adalah webbisnis ilegal narkoba kalau kita lihat bagian dari alur webbisnis ilegal itu sangat berbeda sekali dengan webbisnis resmi atau legal kita lihat kalau webbisnis ilegal dimulai dari pabrik rumahan tanpa izin kemudian lanjut ke bandar narkoba juga tanpa izin lanjut kepada individu pin supply bisa juga langsung kepada individu pemakai maka alur ini tidak satu pun bisa dipantau oleh pemeriksa peredaran obat justru itu ini adalah penyalahgunaan yang kemungkinan sangat berisiko tinggi kepada pemakai hal inilah yang saat ini yang di pasaran ditemukan webbisnis ilegal narkoba dengan alur seperti ini timbul pertanyaan kalau narkotika resmi sudah ada kenapa webbisnis ilegal masih tertarik menyiapkan narkoba ada beberapa faktor yang membuat webbisnis ilegal tertarik pertama ada pesanan atau pengadaan ataupun produksi tanpa aturan sehingga mudah disalahgunakan yang kedua harga menjanjikan karena tidak ada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena barang ini adalah obat yang tidak terpentau sehingga akan memberikan keuntungan kepada pihak produsen di dalam bisnis ilegal narkoba kemudian faktor yang ketiga administrasi tidak ada sehingga laporan penggunaan maupun pelaporan lain-lain tidak terpantau dengan demikian pebisnis ilegal bisa menggunakan obat-obat narkoba tanpa dikendalikan dengan demikian kebebasan inilah yang membuat mereka tertarik untuk melakukan bisnis narkoba narkoba timbul pertanyaan kalau pebisnis resmi tidak ada menyalahgunakan narkoba kenapa pebisnis ilegal menyalahgunakan narkoba pertama karena tidak patuh pada peraturan baik undang-undang narkotika pb narkotika permen kes ri tentang narkotika faktor yang kedua tidak punya ilmu obat mereka tidak tahu bagaimana teknik kesanan teknik penyimpanan teknik distribusi administrasi yang benar dan sumbernya tidak jelas aturannya sehingga karena tidak punya ilmu obat mereka melakukannya secara ilegal yang ketiga tidak punya ilmu parmasi klinis mereka tidak tahu indikasi yang benar dari narkotika tidak mengetahui interaksi obat narkotika bahkan yang paling parah tidak mengetahui efek samping obat narkotika mereka mereka mengharapkan efek samping narkotika itu yang ditonjolkan seperti ketagihan dan efek-efek lainnya yang mereka harapkan yang tidak sesuai dengan indikasi klinis karena mereka tidak punya ilmu mereka rela-rela saja melakukannya tanpa mengetahui betapa besarnya resiko itu pada pengguna di masyarakat faktor yang keempat keuntungan menjanjikan bisnis ini tanpa ada pengendalian justru itu harga berkembang sesuai dengan kebutuhan di pasar di pasaran sehingga keuntungan yang besar itulah yang membuat mereka tertarik untuk menyalahgunakan bisnis ilegal atau narkoba melalui youtube ini perlu kita paparkan sehingga pebisnis ilegal bisa men-stop bisnisnya setelah melihat keterangan berikut ini kita lihat risiko bila penyalahgunaan narkoba pada seorang individu beberapa risiko bila seseorang menggunakan obat terlarang atau narkoba pertama kondisi malnutrisi dapat mengakibatkan risiko ketajihan dan PK terhadap infeksi penyakit kedua risikonya penggunaan alat suntik yang tidak steril dapat terjadi risiko infeksi penyakit hepatitis dan hip ketiga pemakaian obat yang tidak jelas asalnya dapat menimbulkan risiko terjadinya overdosis misalnya penggunaan heroin yang overdosis dapat menyebabkan koma dan kematian empat ketagihan itu sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan tingkah laku tidak normal yang kelima ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba dan obat-obatan yaitu mengalami stres berat permasalahan pribadi permasalahan di tempat kerja sekolah dan sosial justru itu harus diperdalam ilmu agama dan ilmu kemasyarakatan sehingga faktor-faktor sosial ini juga teratasi dengan besarnya risiko pada pasien ini diharapkan pebisnis narkoba men-stop bisnis ilegalnya dan pengguna juga men-stop untuk tidak menggunakan obat narkoba demikian penjelasan kita tentang dua sisi bisnis narkotika atau narkoba semoga bisnis ilegal narkoba segera berhenti dan pengguna narkoba ilegal stop jadi mulai hari ini jangan dekati narkoba ilegal sekian material bisa kita sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe apk haris terima terima kasih terima terima terima